Intro Sebelum penyerahan dana desa tahap pertama tahun anggaran 2018, Bupati Manukwari Selatan, Markus Waran berikan arahan kepada 57 Kepala Kampung dan Pendamping Desa agar dapat mengelola dana desa serta menertibkan penyusunan administrasi kampung sesuai petunjuk teknis. Intro Sebanyak 57 Kepala Kampung dan Pendamping Desa dari 6 Distrik dikumpulkan dan diberi arahan langsung oleh Bupati Manukwari Selatan di Pendopo Kantor Bupati Manukwari Selatan sebelum menerima dana desa tahap pertama tahun anggaran 2018 yang dijadwalkan Kamis 7 Juni 2018. Diketahui dana desa tahun 2018 bersumber dari APBN sebesar 50 miliar rupiah. Sedangkan APBD kebupatan Manukwari Selatan sebesar 38 miliar rupiah. Bupati Markus Waran dalam arahan yang menyampaikan alasan keterlambatan realisasi dana desa tahun 2018 disebabkan keterlambatan laporan pertanggung jawaban kampung. Bupati Waran berharap adanya sinergitas antara Kepala Kampung, Baberkam, dan Pendamping Desa untuk mengelola dana desa serta menertibkan penyusunan administrasi kampung. Kenapa dalam desa terlambat realisasi? Yang yang bertanya pemerintah daerah, tanya kinerjamu sendiri, tanya kinerjamu, tanya pekerjaanmu yang kau kerja terkait pertanggung jawaban penggunaan dana desa itu. Dimana pendamping, dimana memperkan, dimana Kepala Kampung. Pada kesempatan tersebut, Bupati menghimpau agar dana desa digunakan sesuai petunjuk teknis dan pelaksana, serta perencanaan program yang telah disepakati dalam mausawara kampung. Pasalnya jika tidak demikian, oknum yang terlibat penyalahgunaan dana desa bisa akan berhadapan dengan hukum. Untuk itu, Bupati berharap aparat kampung terus mengedepankan koordinasi dengan berbagai pihak, baik di tingkat kampung, distrik, dan kabupaten. Bukan berarti penimbang kampung itu bagus. Ada juga yang kabur-kabur juga, sehingga menyebabkan proses penimbang. Saya ingatkan lagi, terima uang hadirkan masyarakat. Pusawara bicara sesuai dengan perubahan yang sudah ditetapkan. Jangan bikin gerakan sendiri, nanti ada sumbutan dari masyarakat orang baik. Sehingga, pendang berhidupan dulu, pendang berhidupan memberikan masukan sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang sudah ada, terutama perencanaan itu. Pakai berhidupan yang lama. Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung DPMK, Manokwari Selatan, mengatakan pencairan dana desa tahun 2018 berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana tahun ini dilakukan dalam tiga tahap, yaitu tahap pertama 20%, tahap kedua, dan ketiga, masing-masing 40%. Petrus mengingatkan di tahun 2018 pengawasan penggunaan dana desa semakin ketat, sehingga harus digunakan sesuai perencanaan dan peruntukan yang telah dimusyawarakan. Pasalnya terkait pelaburan dana desa tahap kedua tahun 2017 mengalami keterlambatan dari sebelas kampung. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kepala Dinas Pemberdayaan. Pada kesempatan tersebut, Bupati Markus Warang juga menyerahkan secara simbolis dana desa tahap pertama tahun anggaran 2018 berupa buku tabungan kepada enam kepala kampung perwakilan dari distrik yang ada di Manukwari Selatan. Dari Manukwari Selatan, Widya Pravita mengambarkan. Dari Manukwari Selatan, Widya Pravita